Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyetujui permintaan anggota Komisi 3 DPR RI untuk membongkar jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu. Dikutip Tribunews.com dari Tribun Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masih terus meminta masukan dari berbagai kalangan terkait keberadaan jalur sepeda permanen ini, termasuk juga saran dari Kapolri. Dengan demikian diharapkan keputusan yang diambil tidak merugikan banyak pihak, baik itu pesepeda maupun pengguna jalan lainnya. Bila sudah dibahas matang, nantinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan kebijakan baru yang bakal diambil terkait jalur sepeda permanen tersebut. Kemudian Riza Patria menegaskan prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, baik pesepeda road bike, non-road bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya setuju apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jendral Sudirman M.H. Tamrin, Jakarta dibongkar. Namun Kapolri mengatakan pihaknya akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut. Kapolri menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat. Kapolri menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga. Kemudian jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda. Harapannya keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Menurut politikus dari fraksi Nasdem ini, keberadaan jalur sepeda itu menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di Jalan Raya. Ahmad Sahroni menyebut, bila itu dibiarkan nantinya akan ada permintaan istimewa untuk para pengguna kendaraan lainnya. Politikus Nasdem itu berharap, Kapolri menginstruksikan Kakor Lantas Polri, Irigenpol Istiono, untuk segera membongkarnya, sehingga nantinya kawasan tersebut tidak lagi ada kendaraan yang merasa terdiskriminasi. Sementara itu, anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem, Taufik Basari, juga meminta Kapolri segera menindaklanjuti permintaan tersebut, karena bila tetap dipasang, akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara pengguna jalan. Terima kasih telah menonton!